Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan kali ini kita akan menutorialkan bagaimana cara untuk mengkonvert dari salah satu video ke bentuk ekstensi lain yang barangkali kita kadang mengalami sebuah kendala di dalam membuka sebuah video yang kita buat dengan aplikasi ataupun peralatan multimedia yang kita punya sehingga ketika kita buka di land dan pun maupun di laptop kita terkadang tidak bisa kita buka lah caranya bagaimana biar bisa kita buka Oke Mari kita ikuti bersama bagaimana untuk cara mengkonvert daripada video yang tidak bisa kita buka karena ekstensinya tidak dikenal di laptop maupun di handphone kita caranya yang pertama kita pilih format factory jadi kita buka dari menu browser kemudian kita tulis format factory kemudian kita pilih format factory 5.1.0 kemudian nanti akan seperti ini kemudian kalau sudah seperti ini kita klik saja untuk versi terbaru nah nanti akan muncul seperti ini kita klik saja untuk untuk cara pengunduan cukup mudah untuk aplikasi convert video menggunakan format factory ini keuntungan daripada format factory ini aplikasi ini bisa kita gunakan untuk mengonvert hampir semua bentuk ekstensi yang tidak bisa kita buka di handphone maupun di laptop kita dan keuntungan berikutnya adalah cara mudah untuk pendownloadannya jadi untuk pendownloadnya mudah tidak begitu rumit dan tidak membutuhkan key ataupun kunci untuk menggunakan aplikasi ini setelah kita download nanti akan muncul seperti ini kita save saja setelah kita save seperti itu kemudian bisa kita buka nah ini nanti akan muncul di sini di bagian bawah ini proses pendownloadannya nanti kalau sudah selesai baru kita bisa buka untuk kita gunakan mengkonvert video untuk untuk saiznya format factory itu sekitar 76,4 MP jadi cukup dibilang cukup ringan ya tapi cukup mudah dan cukup bagus untuk hasil konvertannya bisa dibilang ini sebuah aplikasi yang universal untuk mengkonvert penonton dari video maupun audio dan sebagainya kita tunggu dulu sampai proses penonton selesai kemudian kalau sudah seperti ini sudah jadi sudah selesai seperti ini kita klik saja kita open kemudian akan ada tulisan seperti ini kita yes saja kita tunggu sejenak baru proses penginstalan kemudian akan muncul seperti ini kita klik agree kemudian kita klik next kemudian kita klik install kita klik next kemudian kita klik next kemudian untuk proses penginstalan kita klik next kemudian kita klik next kemudian kita klik setelah kita klik next kemudian kita klik setelah itu saja jika kita klik setelah tidak kemudian kalau sudah selesai tinggal kita exit akan muncul seperti ini kemudian kalau sudah seperti ini kita tutup saja ini kita tutup ini proses untuk format factory untuk meng-convert ini sudah sudah ada tinggal kita masukkan saja misalnya kita akan membuat file dengan membuat convert dari file video yang tidak bisa kita buka agar bisa kita buka ini untuk caranya yang pertama kita pilih untuk ekstensi yang nanti kita inginkan biasanya kita ekstensinya adalah menggunakan mp4 kita cari untuk mp4 ini ada video ini ada suara ada gambar ada dokumen dan sebagainya bisa kita gunakan untuk meng-convert semua ini kita misalnya ambil yang video saja nah disini misalnya kita pilih yang mp4 kemudian untuk pengaturan mungkin bisa kita atur untuk aturan pengaturan keluar nanti untuk save as nya kita ini untuk pengaturannya optimum quality and size kita ambil yang optimum saja kemudian untuk yang lain ini ini tidak usah kita berubah langsung kita oke saja kemudian setelah itu kita tambahkan file nya kita tambahkan file yang akan kita convert misalnya saya ingin meng-convert video saya yang tidak bisa saya buka di laptop saya dengan ekstensi misalnya disini MOV MOV seperti ini ini tidak bisa kita kita buka di laptop saya misalnya seperti ini kemudian kita oke setelah kita oke nanti akan seperti ini waiting ini kemudian kita tinggal klik mulai saja kita klik mulai ini proses untuk meng-convert ke mp4 ini sudah berproses atau sudah dimulai ini cukup mudah bapak ibu untuk settingan sementara kita tidak usah men-setting apapun tinggal kita langsung kita masukkan tambahkan file kemudian nanti langsung kita disini kita mulai saja memulai untuk meng-convert nya kita tunggu sejenak hasil convert nya nah kalau sudah nanti untuk hasil convertan kalau sudah mencapai 100% ini berarti nanti hasil convertan sudah bisa kita buka dengan menggunakan ekstensi dari mp4 kemudian existensi dari mp4 nah untuk mencari file nya yang ada di hasil output nya atau rendernya, nanti bisa kita cari di sini, di pilihan ini kita menaruhnya di mana, yaitu kalau di tempat saya itu di D DFF output nanti bisa kita cari di berkasnya di bagian sana jadi, kalau sudah selesai merender, nanti Bapak Ibu bisa langsung menuju ke drive yang di 7 kemudian untuk men-setting drive-nya mau kita tunjukkan kemana, bisa kita lihat di bagian sini untuk keluarannya folder keluaran, ini bisa kita ganti sesuai dengan yang kita ganti, mau di mana, D atau di E kita buatkan folder bisa nanti kita gunakan untuk tempat atau tujuan merender ataupun meng-convert dari video tersebut seperti itu Bapak Ibu untuk output atau meng-convert dari video yang tidak bisa kita buka di laptop maupun di handphone kita kita cek, kita cek di D di F output nanti hasil renderannya seperti ini Bapak Ibu wujudnya MP4 ini bisa kita buka dengan laptop kita dengan laptop kita ataupun dengan Camtasia jadi ini untuk mengantisipasi misalnya dalam wujud aslinya ini MOV bisa kita buka di laptop tetapi ketika kita mau masukkan ke Camtasia di sini tidak bisa sehingga sehingga ekstensi daripada MOV tadi perlu kiranya untuk kita convert terlebih dahulu sehingga nanti dengan convert format factory ini nanti akan jadi MP4 baru setelah ini baru kita bisa masukkan ke Camtasia kita kita coba kan kalau dimasukkan di sini bisa berarti sudah bisa kita edit videonya seperti ini ini berarti sudah bisa demikian Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan bagaimana cara untuk meng-convert sebuah video yang tidak bisa kita buka di laptop maupun di handphone atau tidak bisa kita masukkan dalam sebuah aplikasi edit video sekian yang bisa kita sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi